Intro Halo guys, gue Zell Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue mau nge-review pet guys Dan disini yang mau gue review tuh ada 2 pet Yang pertama adalah ini guys Noble Fire Lead Tiger Dan yang berikutnya adalah Noble Frost Lead Tiger guys Disini gue mau ngeliatin ya, kayak gimana dan apa bedanya guys Nah guys, sebelum gue lanjutin nih videonya Gue mau ngasih satu tempat rekomendasi buat top up Namanya adalah WarungGamers.id guys Di WarungGamers.id ini kalian bisa dapetin perks atau ember Dengan sangat mudah guys Kalian gak perlu login, gak perlu password Kalian cuma butuh UID Nomor yang panjang yang ada di setting guys Di WarungGamers.id ini juga 100% legal Dan tentu aja udah paling murah ya Temen-temen bisa cek link di deskripsi Buat liat link pembelian ya Disana ada Instagram dan kalian juga bisa langsung beli lewat VR Oke Pertama, mungkin ya disini Gue mulai dari Fire Lead Tiger dulu kali ya Ini dia guys, ini adalah bentuk dari Fire Lead Tiger Ini kalian bisa dapetin di Central ya Atau ya sekarang ini kalian bisa summon dari Royal Charm ya Kalau Hoki dan kalian tinggal tangkep aja Ya, sedikit info tentang Royal Charm Saran gue kalian mending tangkep aja guys Kecuali kalau kalian emang butuh Noble Bisoul banget ya Dan ya mungkin pengecuali untuk yang Noble baru kali ya Oke guys, gue akan langsung mulai dari default skillnya nih Jadi default skill dari Fire Lead Tiger ini adalah Resilience ya Ini Noble seperti biasa Atribute conversionnya sama ya Apapun, pokoknya selain evolve Pasti conversion rate-nya itu 4% Dan ya disini Resilience Terus gue akan langsung ngeliatin ke atributnya Jadi disini tuh atributnya adalah Attack-nya 71 HP-nya 72 Dan Def Quality-nya 68 Sebenernya ini basic-nya adalah rata 70 lebih 1 gitu ya Jadi kalau yang lain rata 70 standarnya ini mungkin lebih 1 aja Kayak gitu guys Dan disini guys, gue mau ngeliatin skill-nya juga Mungkin disini yang menarik adalah skill-nya guys By the way, disini skill-nya tuh ada banyak guys Ada 1, 2, 3, 4, 5 Dan dia kombinasi antara Melee Damage dan Rain Damage guys Nah, mungkin ya gue sebelum mencoba battle pakai ini Nah, gue akan ngeliatin dulu Essence ya Disini Jadi kalau kalian udah punya Firely Tiger ini Kalian tuh bakal dapet Essence PvP Damage Bonus 1% Ada PvP Damage Bonus 0.5% Melee Damage Increase 1% Range Damage Increase 0.5% Dan Crit Damage Reduction ya 1.5% Ini balance ya Jadi menurut gue sih ini lumayan balance Karena Range-nya ada, Melee-nya ada Dan PvP Damage Bonusnya 2 gitu Ya, kalian juga tau ya Kalau yang nonton gue pasti Gue selalu bilang kalau pad di Bloodline itu harus evolve Jadi, tetap gue gak akan menyarankan ini sebagai pad utama kalian Disini gue mau nge-review aja untuk sekedar ini guys Untuk sekedar koleksian pad ya Karena by the way guys disini Walaupun gue tujuannya Bloodline itu semuanya evolve Tapi gue tuh punya pad-pad yang gue kunci Yang memang basicnya tuh gue seneng sama bentuknya aja Contoh ini Kayak misalnya ini ya Ini Flame Wolf Ini tuh udah level 21 Harusnya tuh biasanya gue rilis Atau 4.1 gue rilis ya Cuman Flame Wolf ini tetap gue simpen Karena ya gue suka bentuknya Dan ini bisa di-defor juga Kayak gitu Dan ya mungkin Ini adalah tujuan gue nge-review pad ya Siapa tuh kalian ada yang suka sama bentuknya Dan buat iseng-iseng gitu Daily dan Bukan buat serius Kayak gitu guys Nah disini juga Kita bisa nge-defor ini guys Jadi semua yang ada di bagian sini ya Ini tuh bisa di-defor Kita bisa Kita bisa masukin sayap Terus bisa diganti ekornya Dan segala macem Jadi intinya dia bisa di-defor Dan bisa Diganti tampilannya Kayak gitu guys Oke sebelum gue coba battle Gue akan liatin dulu bentuknya Ini kayak gini ya Dari deket Ini lumayan keren guys Ini lumayan keren Kayak gini Dan Gue akan nantinya mungkin jalannya dulu kali ya Oke ini standar aja Sama kayak lead tiger biasa Jalannya pelan Gak bisa lari Dan ya kayak gitu aja Ini kayak gini Dan tadi 5 skill itu adalah Ground skill semua ya Jadi walaupun kalian udah masangin sayap Tetep ini tuh gak bisa ngeluarin skill di angkasa gitu Cuman bisa normal attack doang Ini gue mau sedikit ngelurusin ya Banyak banget orang yang message di facebook Atau nulis di kolom komentar Kalau mereka tuh mengklasifikasikan Pet 2 atau 3 alam tuh Cuman Dari D4 nya Jadi kalau di D4 bisa pakai sayap Berarti 2 alam Gak kayak gitu guys Jadi kalian kalau buat nentuin Mana pet yang 2 alam atau 3 alam Itu dari skillnya guys Nah ini kalau kayak gini ya Ini tuh cuma 1 alam guys Jadi walaupun kalian kasih sayap pun Dan Ya ini bisa berenang di permukaan pun Ya gak bisa masuk ke dalam Tetep aja gak bisa ngeluarin skill Saat terbang atau saat di dalam air Dan basicnya juga ini gak bisa masuk ke dalam air ya Jadi kalau ini dipakaian sayap Bukan berarti dia bisa jadi 2 alam Kayak gitu guys Oke disini gue udah ngejelasin Tentang default skillnya Terus attribute dan essence nya Juga sekarang Akan gue coba battle nya guys Disini gue udah nyiapin Beberapa tumbal ya disini Ya mungkin Gue akan bahas dikit tentang skillnya Jadi yang pertama itu Bite Bite Enemy Terus ini melee damage Ini claw Enemy Melee damage juga Dan ini 2 yang di bawah Dia dia ngeluarin winblade Sama tiger punch Ini range damage nih Gitu Dan yang terakhir Itu adalah Energi Ini mungkin ngecharge gitu ya Di lain Kayak mungkin Kayak versi aslinya nih Oke gue akan langsung Coba battle guys Ini dia Nah kita lihat skillnya Kayak gimana guys Ya ini disclaimer lagi Kalau gue gak nyaranin Path selain evolve Untuk diseriusin ya guys Nah kayak gitu Oke Nah ini yang skill Yang melee yang terakhir ya Dia ngeleap gitu Ngecharge Nah ini yang claw Dan ngebite juga tadi udah guys Nah kayak gitu kira-kira Jadi memang ini sedikit mirip Sama aslinya ya Sama yang di fieldnya guys Jadi oke lah Oke lah Oke gue akan coba Satu kali lagi Sebelum pindah ke Frosty Tiger guys Ini dia Satu kali lagi Gue akan liatin Nah itu ya Mungkin itu ultimate nya Skill yang ngeleap itu Ya itu sering banget ya Dikeluarin Jadi kalau melee damage nya Nah ini nih Ini yang gater Nah itu yang gater itu ya Yang gater energy guys Nah kayak gitu Jadi Ya ini lumayan keren Tampilannya juga lumayan keren Buat kalian yang koleksi Path atau Ngurubah-rubah bentuk ya Ya jadi disini Gue saranin Kalian juga tetep Nyari path lain Blood lainnya Contohnya kayak gue gini ya Ini gue punya flame wolf Terus nanti ada beberapa Path lagi yang gue inser Yang buat gue rubah-rubah gitu Tujuannya biar game nya Semakin fun aja Biar ada tujuan lain Dan kalian gak bosan Kayak gitu aja guys Ya karena ini bentuknya keren Dan ya ini lumayan lah Buat dijadikan koleksi guys Oke gue akan langsung ke path selanjutnya Yaitu Frostly Tiger guys Nah ini kayak gini ya Bentuknya hampir sama Ya mungkin kalau kalian ngeliat Frost wolf Ini kalau dari jauh Tuh kalau bentuknya segini ya Ini rada-rada susah guys Buat ngebedainnya Cuma kalau dari deket Baru mulai keliatan Liat Tiger ya Ya mungkin Entah kurang ide atau apa gitu ya Entahlah Nah disini ada skillnya Jadi skillnya itu dia PvP Damage Reduction Dan attribute conversion rate nya sama Yang 4% selalu Dan kita langsung ke attribute nya Nah bedanya disini adalah Def quality dan HP quality nya Tadi kalau yang Flame Wolf itu HP nya yang lebih gede Def kurang Sedangkan kalau yang ini Balance HP dan Def Ada attack nya lebih satu Kayak gitu guys Nah sedangkan nih guys Disini essence nya lumayan menarik guys Nah disini ada Crit Damage Reduction Crit Damage Reduction Crit Damage Reduction Range Damage Dan PvP Damage Reduction Jadi ini Menariknya tuh karena aneh ya Ini 3 biji Crit Damage Reduction Dan PvP Damage Reduction guys Nah ini kayaknya bener-bener Buat pertahanan dia banget guys Dan disini juga Skillnya sama Dan penjelasannya juga sama Ini 3 melee damage Dan 2 range damage Disini sama-sama Bener-bener persis Jadi ini ground skill 5-5 nya 3 melee dan 2 range Dan bener-bener akan sama Bentuknya Dan akan sama juga Proses ngeluarin skill lah Gitu guys Oke gue akan ngeliatin ya Jadi disini gue akan naikin dulu Sebelum gue coba Battlein ya Ini kayak gini Cepatannya sama Tentu aja Ini kalau dari jauh Ini kalian sama persis Kayak punya Frost Wolf guys Yang grand ya Sama aja Kayak gitu Oke gue akan langsung Coba battle ya Gak pake lama Gak usah lama-lama guys Nah ini ya Kita liat kayak gimana Battle ya Sebenernya sama aja guys Sama kayak yang Firely Tiger tadi Ini bener-bener Cuman beda bentuknya aja guys Ini disclaimer lagi ya Ini terakhir Nah ini kayaknya Karena Frostly Tiger gue itu Kecil banget guys Startnya Jadi dapet itu Gak hoki ya Kecil banget Jadi ini Sama snobin aja Ini kayaknya kalah Gak tau kalah Gak tau menang nih Hampir kalah kayaknya guys Oh menang tapi ya Hampir Hampir kalah guys Oke Kayak gitu guys Jadi battle nya sama Kayak Firely Tiger Persis ya Skill nya sama Bentuknya sama Terus Ya ini gak ada bedanya Selain dari essence Dan Dari attribute Sama dari default skill Selain itu sama semua guys Basic bentuknya Terus skill nya Damage skill nya Sama semua pokoknya guys Ya jadi kalian yang mau Koleksi-koleksi path ya Ini Kalian bisa mempertimbangkan Dua biji ini Buat dijadiin koleksi Karena bentuknya yang Lumayan keren guys Cuman ya sekali lagi Gue disclaimer nih Terakhir nih guys Jadi Kalo kalian mau maksimalin stat Jangan gunain path Selain evolve Selain path evolve Di bloodline Kalo kalian mau maksimalin stat ya Tapi kalo kalian cuma Mau have fun aja Gak penting stat Gak penting kompetitif Bebas aja guys Kalian pilih path Bebas aja sesuai selera Kalo kalian memang gak Gak butuh kompetitif Itu kalian gak mesti Ngelet stat ya Kalian tinggal liat aja Bentuknya gitu Kalo kalian suka ya Tinggal di pelihara aja guys Tinggal di gede Jadi kayaknya kayak gitu aja Video kali ini Gue lagi ngeprogress Beberapa video requestan kalian ya Banyak banget yang nge-request Video A, B, C, D Dan gue akan coba penuh satu-satu Dan ya Silahkan ditunggu aja videonya Kayak gitu aja ya Seperti biasa Support to channel ini Karena gue bakal kasih informasi Yang menarik dan informatif Seputar cimera Jangan lupa di like Dan di subscribe Dan Oke guys Sampai ketemu Di video gue yang lain Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax